Altonia 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 buka matamu Altonia 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 Kau harus membalaskan kematian ayahmu Jangan ampuni Altamas Jangan ampuni dia Jangan Dimana ibuku Ibumu Siapa yang gue bicarakan Altonia Wanita tua itu adalah ibuku Dimana dia Ayo cepat katakan dimana dia Fatima Cepat panggilkan dokter Altonia dengarkan aku Aku tidak mau mendengar apapun Tuan Putri Katakan saja dimana ibuku Altonia bantu aku mengerti Bagaimana mungkin kau mengatakan wanita tua itu Adalah ibumu Altonia Aku tidak punya waktu menjelaskannya Maafkan aku Katakan saja dimana dia Hidupnya dalam bahaya Altonia Dia tidak Dia tidak ada di istana Sultan sudah memerintahkan Untuk membawanya jauh dari Delhi Aku tidak menduga Sultan bertindak serendah itu Untuk menghapuskan semua dosa-dosa yang telah dilakukan Aku tidak akan membiarkannya terjadi Sultan harus membayar semua dosa-dosanya Aku akan membuat dia melaksanakan itu Altonia Berpikirlah dengan jernih Kau harus sadar Kau sudah mengacungkan pedangmu melawan Sultan Altamas Kau sadar akibatnya Altonia aku mohon Aku mohon pikirkanlah Usahamu tidak akan menghentikanku Putri Di mata dunia dia seorang Sultan Tapi di mata aku dia hanyalah seorang kriminal Sadarlah Altonia Tenangkan dirimu Aku kini menyadari banyak hal Tuhan Putri Yang aku tahu saat ini Sultan Altamas adalah pembunuh ayahku Dia menjadikan ibuku seorang janda Dan membuat aku menjadikan seorang yatim Dia telah merebut masakan anak-anakku Dan menjadikan aku sebagai seorang pengemis Altonia, aku tahu Aku mengerti kalau perasaanmu sakit Tapi aku mengenal ayahku Altonia Kebenaran mempunyai banyak wajah Mungkin ada sisi lain dari kenyataan ini Simpan pendapat dan keadilanmu untuk dirimu sendiri Menyingkir dari hadapanku Tuhan Putri Aku mohon Altonia Altonia Aku tidak akan menyingkir Aku tidak akan membiarkanmu pergi Kalau begitu aku paksa kau menyingkir Altonia Altonia Aku mohon tunggu Altonia 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 Buka pintunya Altonia 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 Dengarkan aku Aku mohon berhenti Altonia 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 Aku mohon tunggu Altonia 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 Aku mohon padamu Buka pintunya Altonia 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 Sultan Altonia Sultan Altonia Dimana kau bersembunyi Tidakan ada yang menyelamatkanmu hari ini Altonia 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 Demi Tuhan jangan lakukan itu Altonia 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 Hei, hei, selamat datang. Aku memang sedang menunggumu. Tolong biarkan aku masuk. Kau tidak bisa pergi, sayangku. Kekacauan akan terjadi di sana. Kau tahu Mirza telah pergi membawa pedang. Aku rasa hari ini, dia akan membebaskan Delhi. Membebaskan Delhi dari tirani Sultan Al-Tamas. Dan dia akan segera menghancurkan Sultanan hari ini. Dia pasti akan menggal kepala Sultan Al-Tamas. Dan itu pun sudah pantas. Merupakan hukuman untuk Sultan. Atunia. Bagaimanapun juga, aku harus menghentikannya. Jika tidak keinginannya untuk balas dendam, akan menghancurkan segalanya. Atunia! Atunia! Atunia, buka pintunya! Atunia! Apa ada orang di sana? Apa ada orang? Buka pintunya! Atunia! Dinding ini bukan dinding biasa. Ada sebuah lorong rahasia di balik dinding ini. Yaitu di mana Sultan menyekap wanita tua itu. Kau bicara dengan siapa? Aku sudah mengatakan padamu. Bahwa aku tidak tahu siapa wanita tua itu. Kenapa aku terus menanyakannya padaku? Aku memanggilmu anakku. Karena aku ibumu. Kau anakku. Aku ibumu yang malang. Kutubuddin Aibak adalah Sultan pada saat itu. Seseorang menjebaknya. Dan dia menjadi musuh ayahmu. Ayahmu sangat mempercayai Altamas. Tapi Altamas mengkhianati kita. Dia telah berkhianat. Dia membunuh ayahmu. Dengan cara yang sangat kejam. Dia tidak ingin seseorang mengetahui rahasianya. Itulah kenapa dia ingin aku mati juga. Kau harus membalas kematian ayahmu. Jangan ampuni Altamas. Jangan ampuni dia. Jangan. Jangan ampuni dia. Bunuh dia. Habisi dia. Jangan ampuni dia. Dia yang menghancurkan keluarga kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siapapun yang berani menghentikanku bertemu dengan Sultan akan kehilangan nyawanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Masuk. Maafkan aku Altunia, sebenarnya tadi aku sedang berdoa, jadi mungkin karena itulah para penjaga berusaha menahanmu. Saat ini aku mendoakan keselamatanmu juga Razia. Kenapa kau tidak bilang saja, kalau kau sedang berdoa agar aku mengampuni nyawamu saat ini? Aku bisa mengerti perasaanmu, tapi sebelum itu, sebelum aku menjelaskan semuanya padamu, aku ingin kau terlebih dahulu untuk dapat menguasai diri. Aku tidak mau mendengar penjelasan darimu. Katakan saja di mana ibuku berada saat ini. Di mana kau menyembunyikannya. Baiklah. Aku akan mengatakannya padamu, tapi sebelum itu aku akan menceritakan. Aku sudah cukup mendengar semuanya, Altamas. Kini giliran pedangku yang berbicara. Tapi aku tidak sepertimu, Altamas. Aku tidak akan menyerang orang yang tidak bersenjata. Dan seorang kesatria mengalir di nadiku, aku akan memberimu kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ambil pedangmu, Sultan. Jangan hanya berdiri seperti seorang pengecut. Ambil pedangnya dan lawan aku. Jika daraku yang kau inginkan, maka penggalas saja kepalaku. Balaskan kematian ayahmu. Semoga itu bisa membuatmu puas. Tapi yang harus kau tahu tentang ini, jangan pernah berpikir bahwa aku melakukan hal seperti ini karena aku menyesal telah membunuh ayahmu. Aku tidak mengharapkan hal lain darimu, Sultan. Setidaknya kau berkata jujur di depan kematianmu saat ini. Topeng kebaikan dan juga kejujuranmu tidak bisa membodohi aku lagi, Altamas. Jangan pernah kau berpikir bahwa kebohongan yang kau lakukan ini akan membuatku berubah pikiran. Aku tidak akan mengampuni nyawa seorang pembunuh. Ayo lakukan. Penggalas saja kepalaku sekarang ini. Tapi pastikan, tanganmu tidak bergetar melakukannya. Kau seorang pemberani. Darah seorang kesatria mengalir di nadimu. Jangan banyak berpikir. Angkat pedangmu sekarang. Akhirin hidupku saat ini. Kau seorang pemberani. Jangan ampuni dia. Mirza, jangan ampuni Altamas. Demi keluargamu dan juga Ibumu bunuh Altamas. Dia menghancurkan kehidupan kita sekeluarga. Selama Altamas masih hidup, Jiwa ayahmu tidak akan pernah bisa tenang di sana. Habisi dia Mirza. Jangan beri ampun laki-laki jahat itu. Habisi dia. Jangan pernah memberi ampunan pada laki-laki jahat itu. Bunuh dia. Habisi. Hentikan Altania! Jangan sampai jumpa. Jangan sampai jumpa. Adakah menarikan tetap kipin �up punya orang lain. Jangan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!